Halo, Assalamualaikum teman-teman kita dibalik lagi di kuliah studi kelayakan bisnis sekarang pertemuan kelima nah, di pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas dua modul dari analisa kelayakan bisnis yaitu yang pertama, modul 5 kita akan membahas tentang penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat nasional terus kemudian yang kedua yaitu modul 6 yaitu analisis mengenai dampak lingkungan oke, langsung kita mulai saja ya kuliahnya nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu mampu melakukan analisis dan penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial dari rencana investasi usaha ini tujuan pembelajaran untuk modul 5 dan tujuan pembelajaran untuk modul 6 yaitu mampu menjelaskan konsep perlunya dilakukan dan perlunya langkah-langkah penyusunan analisis amdal selanjutnya, memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan analisis dampak lingkungan sebelum melakukan studi kelayakan proyek kita masuk ke modul 5 disini modul 5 yaitu tentang penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial nah, apa sih tujuan dari penilaian aspek ekonomi nasional ini yaitu tujuannya untuk mengetahui manfaat proyek bagi perekonomian nasional jadi, sebelum-sebelumnya di modul pertama sampai modul keempat kan kita belajar ya mengenai aspek teknikal terus kemudian kita belajar tentang aspek finansial yang kemarin dipelajari di modul 4 nah, sekarang kita belajar mengenai aspek ekonomi nasional kalau di modul keempat kemarin analisa finansial kita dari situ mengetahui bahwa saat kita melakukan perhitungan analisa dari bisnis kita maka kita akan mendapatkan hasil bahwa apakah bisnis yang kita lakukan itu memberikan keuntungan atau kerugian seperti itu nah, di modul kelima ini tujuannya adalah walaupun kita tahu di analisa finansial itu kita untung gitu ya tapi bisa jadi saat kita melakukan penilaian di aspek ekonomi nasional ini bisa jadi keuntungannya itu semakin berkurang gitu karena beberapa dari aspek keuntungan itu diberikan kepada negara sehingga dari kuantitas atau uang yang kita dapat itu tidak banyak seperti itu nah, manfaat proyek itu tidak hanya bagi pemilik proyek tapi juga bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung nah, di sini yang dimaksud dengan proyek yang itu memiliki manfaat bagi masyarakat itu adalah ditinjau dari pajak atau retribusi dan juga uang yang kita berikan kepada negara untuk membantu biaya belanja negara itu sendiri nah, jika suatu proyek itu memiliki keuntungan yang rendah bagi pemiliknya belum tentu tidak menguntungkan bagi masyarakat nah, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya kita tahu di modul keempat itu adalah menjelaskan mengenai keuntungan proyek yang kita jalankan tapi untuk modul kelima ini gitu ya bisa jadi walaupun proyek yang kita buat itu dia memiliki keuntungan yang sedikit belum tentu proyek itu tidak layak karena bisa jadi proyek itu nanti bisa menguntungkan bagi masyarakat sekitar atau mampu menambah penghasilan dari masyarakat sekitar dengan adanya bisnis yang kita bangun seperti itu oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup analisis ekonomi dan analisis keuangan analisis proyek itu ditujukan untuk mengetahui apakah proyek tidak akan membebani perekonomian nasional jadi tujuannya dilakukan analisis proyek itu itu adalah kita mengetahui apakah proyek yang kita jalankan ini akan membantu perekonomian nasional negara dengan memberikan gaji kepada karyawan ataukah kita malah membebani perekonomian nasional dengan kita meminjam uang di bank tapi kita tidak mampu membayar nah, kondisi seperti itu itu bisa membebani perekonomian nasional karena uang yang kita pinjam itu kan tidak bisa berputar lagi gitu kalau kita tidak mengembalikan uang itu ke bank sehingga itu mampu membebani perekonomian nasional nah, selanjutnya pemerintah itu dapat atau mampu membantu mengembangkan industri dengan memberikan proteksi kepada industri tersebut dalam bentuk tarif pajak impor yaitu dengan adanya pemerintah itu tahu saat kita akan melakukan bisnis atau kita akan membuka bisnis gitu kemungkinan pemerintah juga akan membantu industri tersebut dengan memberikan perlindungan perlindungan dari kompetitor-kompetitor yang nakal atau pemain-pemain yang kotor seperti itu, yang curang gitu ya dalam melakukan bisnisnya ataupun juga dalam tarif pajak impor yaitu bisa apa namanya kita, pemerintah akan memberikan tarif pajak impor itu maksudnya biayanya atau biaya kita beli bahan dari luar negeri itu dapat disubsidi oleh pemerintah nah kemudian yaitu akan ada kemungkinan timbul masalah eksternalitis yaitu suatu proyek mungkin memberikan dampak eksternal yang menguntungkan atau merugikan jadi dalam suatu bisnis itu ada kemungkinan kita mampu memberikan dampak yang menguntung ataukah malah merugikan bagi lingkungan sekitar atau masyarakat nah kemudian pembayaran pajak itu mampu menurunkan keuntungan perusahaan namun memberikan keuntungan kepada pemerintah untuk membangunan negara nah disini adalah maksudnya misalkan teman-teman sekalian kan sudah punya bisnis masing-masing ya nah saat bisnis itu sudah berkembang semakin besar dan semakin maju gitu ya otomatis pendapatan kalian itu akan meningkat dan saat pendapatan itu meningkat maka kalian berhak untuk berkewajiban maksudnya kalian berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak nah pembayaran pajak ini otomatis akan mampu menurunkan keuntungan kalian gitu jadi katakanlah misalkan keuntungannya 10 juta gitu ya nah terus harus bayar pajak 750 ribu berarti otomatis keuntungan itu akan berkurang nah tapi sadarkah bahwa pajak yang kita bayarkan itu nanti bisa membantu negara untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pembangunan-pembangunan di daerah-daerah lain jadi uang dari pajak itu nanti akan bisa digunakan untuk membangun fasilitas negara atau juga memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu oke selanjutnya nah selanjutnya ruang lingkup dari analisis ekonomi dan analisis keuangan itu secara gambaran besar adalah seperti terlihat pada slide ini gitu ya dari dari FIM atau usaha yang kita bangun ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan aspek yang pertama yaitu pemasok jadi pemasok ini adalah orang yang memberikan bahan baku untuk proses kita melakukan proses produksi terus kemudian ada pemerintah dimana pemerintah ini yang memberikan banyak bantuan mengenai pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen untuk pendirian usaha kemudian ada konsumen dimana konsumen ini adalah orang yang membeli produk kita membeli produk kita dan juga salah satu komponen yang dapat membantu keuangan perusahaan dengan membeli produk yang sudah diproduksi kemudian pihak manajemen yang merancang strategi untuk usaha dapat berjalan dengan baik kemudian lingkungan nah lingkungan ini sangat penting kaitannya dimana kadang kita juga membutuhkan sumber daya dari lingkungan sumber daya alam dari lingkungan untuk melakukan proses produksi tapi jangan sampai kita juga mencemari lingkungan gitu jadi semuanya harus imbang kita harus menjalankan proses-proses produksi dengan benar tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi lingkungan ataupun masyarakat nah tenaga kerja itu sangat berhubungan sekali dalam suatu perusahaan dimana tenaga kerja inilah yang membantu proses produksi itu dapat berjalan dengan baik dan kemudian yaitu ada masyarakat oke selanjutnya nah ruang lingkup analisis ekonomi dan keuangan selanjutnya yaitu disini adalah menjelaskan mengenai apakah itu analisis ekonomi apakah itu analisis finansial nah analisis ekonomi yang kita pelajari pada modul 5 ini yaitu adalah dimana proyek itu tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian jadi untuk analisis ekonomi ini lebih luas dibandingkan dengan analisis finansial dimana pada analisis ekonomi ini suatu proyek itu memperhatikan semua pihak yang ada dalam perekonomian itu yaitu masyarakat terus kemudian karyawannya terus selingkungan seperti itu jadi konteksnya lebih luas nah sedangkan analisis finansial yang kita pelajari kemarin di semester 4 itu menunjukkan bahwa analisis yang hanya membatasi manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan jadi lebih dilihat pada aspek usaha itu sendiri apakah mengalami kerugian atau keuntungan jadi tidak mempertimbangkan pihak-pihak secara luas nah kedua analisis tersebut itu mungkin saja memberikan hasil yang berbeda karena sudut pandang yang berbeda jadi karena analisis ekonomi itu aspek yang dilihat itu sangat besar jadi kemungkinan itu biasanya saat kita sudah melakukan aspek atau analisa ekonomi itu kemungkinan uang yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan itu bisa jadi berkurang atau tidak sebanyak saat kita melakukan analisis finansial dengan analisis finansial ini karena yang diperhatikan adalah aspek atau sudut pandang di perusahaan sehingga bisa lebih mudah untuk diketahui mengenai keuntungan dan juga kerugiannya nah analisis ekonomi ini biasanya dilakukan oleh proyek-proyek besar dengan alasan ketidaksempurnaan pasar kemudian adanya pajak dan subsidi penambahan industri dan adanya konsep consumer surplus and producer surplus jadi analisis ekonomi ini biasanya dilakukan oleh proyek-proyek yang dia jumlah modelnya atau investasinya itu dalam bentuk miliar jadi sudah tidak dalam bentuk juta lagi gitu jadi pada analisis ekonomi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga usaha-usaha yang membutuhkan modal-modal yang besar nah biasanya untuk usaha yang dirintis awal gitu ya kemungkinan untuk melakukan analisis ekonomi itu tidak terlalu butuh atau tidak terlalu perlu gitu karena ya karena aspek ini kan banyak memperhatikan pihak-pihak lain ya sedangkan kalau usaha kita masih kecil itu sampai analisis finansial saja sudah cukup seperti itu oke selanjutnya nah selanjutnya pada ruang lingkup analisis ekonomi ini juga ada social cost and benefit analysis dimana dalam melakukan analisis kita harus memperhatikan beberapa faktor yaitu masalah externality kemudian pendistribusian penghasilan yang lebih merata terus peningkatan saving atau peningkatan tabungan dapat meningkatkan investasi dan juga pertimbangan marriage once nah masalah externality ini masalah externality ini adalah suatu konsep dimana kita tidak tahu apakah yang akan memberikan dampak saat kita melakukan suatu usaha itu jadi dampak yang terjadi saat kita melakukan usaha itu datang secara natural atau secara tidak disengaja atau tanpa kita ketahui sebelumnya nah kemudian pendistribusian penghasilan ini lebih merata dimana pendistribusian penghasilan itu tidak berat sebelah atau sesuai dengan kapasitas atau kinerja yang dilakukan oleh karyawannya dan juga pada social cost and benefit analysis ini terdapat peningkatan saving yang dapat meningkatkan investasi dan yang terakhir yaitu pertimbangan marriage once dimana pertimbangan marriage once ini adalah image produk itu oleh masyarakat itu masih menjadi dominan atau pemikiran yang utama untuk masyarakat dalam membeli produk contohnya misalkan gini produk susu bayi dengan jualan minuman keras atau alkohol nah otomatis dalam suatu pandangan masyarakat usaha susu susu bayi atau susu formula ini jauh lebih apa ya jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan produksi alkohol karena dari sini orang pasti akan melihat bahwa image seseorang yang menggunakan atau minuman-minuman keras yang beralkohol itu sangat berbahaya dan tidak baik nah sedangkan untuk produk susu sendiri kan memberikan dampak baik pada bayi sehingga masyarakat itu masih mempertimbangkan image image produk atau gambaran produk dari produsen yang menjual barangnya dan otomatis masyarakat akan memberikan penilaian buruk terhadap produk yang memang memberikan dampak buruk bagi masyarakat selanjutnya selanjutnya penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional apa saja manfaat proyek ekonomi nasional itu yaitu yang pertama adalah kemanfaatan ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan nasional jadi manfaat ekonomi ini ditinjau apakah sama selaras dengan rencana pembangunan nasional kemudian yang kedua memberikan nilai tambah atau memberikan income yang semakin bertambah yang ketiga yaitu pembagian atau distribusi nilai tambah yang keempat yaitu nilai investasi per tenaga kerja kelima yaitu profitabilitas ekonomi nasional keenam pengaruh sosial yang ditimbulkan oleh proyek dan ketujuh analisis kemanfaatan atau beban nasional selanjutnya disini akan dijelaskan mengenai aspek-aspek yang itu satu persatu nah yang pertama yaitu kemanfaatan ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan nasional disini analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh proyek akan didirikan diperluas direhabilitasi direlokasi atau dimodernisasi jadi tinjauannya disini adalah untuk kita tahu bagaimana proyek itu kedepannya didirikannya akan diperluaskan direhabilitasi direlokasi atau dimodernisasi kemudian yaitu yang pertama yaitu dapat membantu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar kedua menggunakan modal lokal bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal jadi dapat memanfaatkan apa yang ada di lingkungan itu secara maksimal kemudian yang ketiga menghasilkan devisa atau proyek orientasi ekspor dan mampu menghemat penggunaan devisa kemudian yang keempat yaitu membantu pertumbuhan industri lain jadi dengan adanya bisnis yang kita ya gitu Mbak Sulastri jadi memanfaatkan sumber daya lokal yang ada terus yang keempat yaitu membantu pertumbuhan industri lain dimana saat kita membangun suatu usaha pasti itu akan membuat usaha-usaha yang lain muncul contoh misalkan kita membuat industri jahit baju seragam gitu ya dengan adanya usaha dari kita ini maka otomatis usaha-usaha yang lain akan mengikuti seperti usaha tekstil atau kain terus kemudian usaha benang atau usaha-usaha yang mampu mendukung industri yang sedang kita jalankan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri dengan kualitas produk tinggi dan harga terjangkau oleh masyarakat dengan berpenghasilan rendah sehingga disini kita bisa tahu bahwa kita dengan melakukan proses produksi yang baik dan kualitas yang baik kita akan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan biaya yang sangat terjangkau sehingga konsumen tidak harus membeli produk dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang terakhir yaitu menambah pendapatan nasional yaitu berupa pajak-pajak yang secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor lain selanjutnya yang kedua yaitu nilai tambah nah di nilai tambah ini disini ada contoh perhitungan dari contoh laba rugi yang dihitung nilai tambahnya disini dalam perhitungannya mungkin kalau di modul di modul itu ada sedikit kesalahan kalau misalkan teman-teman lihat di modul di modul halaman 510 nah di 510 itu disini penjumlahannya 209 718 tapi yang benar 209 628 jadi disini biaya yang ada itu di dipecah-pecah seperti bahan baku bahan penolong listrik dan air bahan bakar dan pelumas perbaikan dan perawatan asuransi biaya umum administrasi dan biaya penjualan serta lain-lain nah dari total semua biaya ini itu di jumlah disini totalnya 209 628 nah dari biaya-biaya yang ada ini ya itu kita lakukan breakdown atau dicari persentasenya jadi misalkan disini kita tahu bahan baku itu adalah 165 750 nah kita cari persentasenya berapa persentasenya itu dilihat dari penerimaan penjualan disini jadi kita bisa tahu bahwa disini biaya itu yang paling besar adalah dihabiskan pada biaya bahan baku dimana totalnya adalah 43,8% nah selanjutnya setelah kita sudah menemukan jumlah total biayanya disini kita melakukan perhitungan nilai tambah kotor yaitu dikurangi biaya depresiasi dan amortisasi dikurangi sehingga nominal nilai tambah kotor ini dengan biaya ini dikurangkan sehingga nilainya 135,282 yang itu setara dengan 35,8% selanjutnya yaitu kita masuk ke distribusi nilai tambah nah pada distribusi nilai tambah ini ini dilakukan perhitungan yaitu pemerintah berupa pajak-pajak terus habis itu karyawan atau buru berupa gaji dan upah serta untuk pemegang saham berupa dividen dan juga untuk kreditor atau bank disini ditinjau berapa uang yang dihabiskan dalam tiap analisisnya dalam tiap tiap kebutuhannya yaitu untuk pemerintah untuk karyawan pemegang saham dan kreditor setelah diketahui semua kebutuhannya yaitu dicari nilai presentasenya dicari nilai presentasenya sehingga disini bisa diketahui bahwa presentase yang terbesar itu adalah ada pada kebutuhan atau gaji karyawan dimana pada kebutuhan dan gaji karyawan ini memang memberikan porsi yang sangat besar dibandingkan yang lain karena gaji karyawan ini adalah aspek dimana aspek yang sangat penting dalam proses produksi dan tanpa karyawan pun itu proses produksi tidak mampu berjalan sehingga memang sangat penting dan memiliki nilai tambah yang sangat besar bagi suatu industri selanjutnya nilai investasi per tenaga kerja dimana pada nilai investasi per tenaga kerja ini cara pengukaran proyek padat modal atau padat kerja adalah dimana kita mengetahui besarnya investasi secara keseluruhan yang ditanamkan dalam proyek yang bersangkutan dan jumlah tenaga kerja yang terlibat disini ada perhitungan nilai investasi per tenaga kerja dimana dimana jumlah tenaga kerja dimana jumlah tenaga kerja itu jumlah investasinya jumlah investasi yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah tenaga kerja sehingga nanti akan dapat diketahui berapa nilai investasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk tiap satu tenaga kerjanya nah kemudian jika nilai investasi pertenaga kerja itu lebih dari 10 ribu maka proyek dikategorikan pada proyek padat modal sedangkan jika nilai investasi pertenaga kerja kurang dari 10 ribu maka proyek dikategorikan proyek padat kerja Mbak Iis bisa di silent dulu Mbak di mute halo halo Mbak Iis bisa minta tolong di jadi saya ulangi jika nilai investasi pertenaga kerja itu nilainya lebih dari 10 ribu maka proyek ini dikategorikan padat modal yang dimaksud padat modal adalah investasinya itu banyak dibandingkan dengan apa namanya dibandingkan dengan tenaga kerjanya tapi jika nilai investasi ini itu kurang dari 10 ribu berarti jumlah tenaga kerjanya itu sangat banyak atau banyak dibandingkan dengan jika dibagi dengan nilai investasi itu tenaga kerjanya itu lebih banyak jadi itu bedanya padat kerja dan padat modal kemudian yang kelima yaitu profitabilitas ekonomi nasional disini kemarin kita sudah belajar untuk menilai kelayakan suatu proyek dimana kelayakan suatu proyek yang pertama itu dengan menggunakan IRR atau internal rate of return dimana pada IRR ini kita bisa mengetahui gambaran tentang besarnya manfaat suatu proyek pada IRR ini gambaran tentang kemanfaatan ekonomi secara nasional selanjutnya yang kedua yaitu adalah economic rate of return dimana perhitungan kemanfaatan proyek ini ditinjau secara ekonomi nasional yang biasa digunakan dalam dunia perbankan jadi biasanya untuk perhitungan IRR ini karena dia itu lebih dari IRR jadi proyek itu ditinjau secara ekonomi nasional dengan melibatkan banyak pihak sehingga untuk penggunaannya itu biasanya digunakan pada dunia perbankan jarang digunakan pada usaha-usaha atau proyek-proyek yang sedang dijalankan nah selanjutnya yaitu pengaruh sosial yang ditimbulkan oleh proyek dimana pengaruh sosial ini mampu memberikan dampak-dampak yaitu sebagai berikut yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan baru otomatis saat ada suatu proyek tumbuh atau berkembang atau ada suatu usaha pasti mampu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang ada dan selanjutnya juga akan ada pengalihan teknologi dan pengetahuan dimana saat kita mendirikan suatu usaha atau suatu proyek pabrik yang sangat besar otomatis kan kita butuh masyarakat sekitar untuk belajar dan juga mengoperasikan mesin-mesin yang ada sehingga disitu nanti akan terjadi pengalihan teknologi dan juga pengetahuan kepada masyarakat sekitar kemudian yang ketiga yaitu peningkatan mutu kehidupan ini sebenarnya masih berhubungan dengan membuka lapangan pekerjaan baru jika masyarakat sekitar itu sudah memiliki penghasilan maka kehidupannya itu akan lebih baik lagi dan juga akan lebih sejahtera sehingga peningkatan mutu kehidupannya itu semakin meningkat dan kemudian juga pengaruh pada masyarakat sekitar dimana pada masyarakat sekitar itu akan akan masyarakat sekitar itu juga mampu mendapatkan hal-hal yang positif yang ada pada pendirian proyek tersebut gitu oke kemudian yang ketujuh yaitu analisis kemanfaatan atau beban sosial di analisis kemanfaatan atau beban sosial ini biasa disebut shadow price atau accounting price dimana suatu penyesuaian yang dibuat oleh penilai proyek terhadap harga-harga pasar beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu karena harga-harga pasar yang tidak mencerminkan atau mengukur biaya atau nilai sosial opportunity cost jadi gini kadang kita melakukan penilaian atau kita melakukan perhitungan harga-harga nah ada pada suatu kondisi dimana faktor produksi itu itu harganya itu tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan harga yang ada di masyarakat nah sehingga disini ada harga yang disebut dengan social opportunity cost dimana social opportunity cost ini biaya itu lebih mengukur biaya atau dari nilai-nilai sosial dari masyarakat nah di analisis kemanfaatan ini pada shadow price itu ada tiga yaitu faktor modal tenaga kerja tak terdidik dan juga devisa ini nanti bisa kalian baca di modul dan disini akan saya jelaskan mengenai faktor modal faktor modal itu adalah social opportunity cost atau biasanya disebut dengan cost of capital yang digunakan sebagai discount rate dimana perhitungan ini miliki kriteria investasi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan dalam penilaian aspek keuangan dimana discount rate ini adalah mampu memberikan suatu penawaran di bawah harga yang sudah diberikan sebelumnya nah kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tak terdidik nah ini biasanya dikenal dengan shadow wage dimana nilai produksi yang dikorbankan dalam kegiatan lain karena seseorang dipekerjakan dalam suatu proyek tertentu nah contoh ya misalkan sebuah tenaga kerja tak terdidik dimana contohnya itu adalah golongan mantan buruh tani yang mereka itu dipekerjakan dan diperkirakan biaya kerjanya adalah sangat kecil sekali dan kadang biaya kerja itu tidak diberikan sesuai dengan yang sesungguhnya sehingga katakanlah gaji yang diterima harusnya dalam satu bulan untuk tenaga kerja tak terdidik itu 700 ribu tapi ternyata hanya dibayarkan 500 ribu atau 67% saja yang dibayarkan di upah finansialnya sehingga ini sangat tidak baik jika hal tersebut dilakukan yang ketiga yaitu devisa dimana devisa ini merupakan nilai tukar implisit yaitu merupakan suatu konfirmasi koefisiensi untuk menilai semua jenis barang dan jasa bersifat dapat diperdagangkan yaitu seperti jenis barang atau jasa yang diimport atau diekspor seperti itu oke selanjutnya yang keelapan yaitu adalah penggunaan profitabilitas komersial sebagai dasar untuk memperkirakan profitabilitas ekonomi nasional dimana disini ada contoh perhitungannya yaitu dilakukan konversi atau perhitungan dimana disini ada profitabilitas ekonomi nasional dan disini ada profitabilitas komersial pada profitabilitas ekonomi nasional itu lebih besar nilainya dibanding dengan profitabilitas ekonomi komersial karena ada penyesuaian pada pos-pos tertentu sehingga dapat menyebabkan profitabilitas komersial ini nilainya lebih rendah oke selanjutnya selama modul 5 ini teman-teman ada yang ditanyakan sebelum kita melangkah ke modul 6 jadi modul 5 ini lebih membahas ke arah ekonomi nasional dimana disini kita dapat melakukan suatu perhitungan apakah usaha yang kita lakukan itu tidak hanya memberikan keuntungan positif pada pemilik saja tapi juga memberikan aspek positif pada pemerintah atau juga masyarakat gimana teman-teman ada yang ditanyakan sejauh ini sejauh modul 5 ini oke yang lain gimana Mbak Swastri sudah bilang oke teman-teman yang lain oke yang lain lanjut ada ada yang perlu ditanyakan lagi oke masih bisa diikuti ya oke kalau gitu selanjutnya kita akan masuk ke modul 6 oke modul 6 itu membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal nah disini studi amdal ini pasti teman-teman sudah tahu ya amdal itu merupakan ujung tombak bagi kelanjutan suatu studi kelayakan dimana amdal ini diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan jadi analisis dampak lingkungan ini sekarang menjadi isu yang sangat penting saat kita akan melakukan atau membangun suatu usaha jadi sekarang pemerintah itu memperlakukan bahwa usaha-usaha yang sangat besar seperti pabrik-pabrik itu dan mereka akan mendirikan perusahaan mereka harus melalui proses analisa studi lingkungan jadi analisis mengenai dampak lingkungan dampak apa saja yang akan diberikan kepada lingkungan saat proses produksi itu atau perusahaan itu berjalan seperti itu jika perusahaan itu nanti akan memberikan polusi maka tidak akan di loloskan atau tidak diberikan izin oleh pemerintah tapi jika perusahaan itu tidak memiliki banyak efek samping atau bahaya lingkungan bagi masyarakat sekitar kemungkinan nanti usaha itu dapat disetujui oleh pemerintah nah eksternalitas dan hakikat amdal eksternalitas itu merupakan produk spesifik yang memiliki karakteristik tidak sengaja diciptakan di luar kendali dan tidak diperdagangkan jadi saat kita melakukan atau membuat suatu bisnis gitu ya ada kemungkinan dimana saat kita memproduksi produk itu kita tidak akan sengaja gitu ya tidak akan sengaja nanti akan menciptakan produk yang lainnya lagi dan semua itu berjalan di luar kendali di luar kehendak atau strategi yang sudah dijalankan oleh perusahaan sebelumnya dan juga tidak diperdagangkan nah hakikat amdal sendiri ini ada apa sih gitu ya amdal atau analisa mengenai dampak lingkungan itu dikembangkan sejak tahun 1970 dengan nama yaitu environmental impact analysis atau assessment yang disingkat AIA nah pada amdal sendiri itu ada yang disebut dengan andal andal itu adalah analisis dampak lingkungan dimana disini ada sebuah kajian yang sangat cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan nah untuk amdal yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yaitu merupakan hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan jadi ada dua aspek yaitu andal dan amdal jika andal itu adalah kajian tentang dampak kegiatan itu pada lingkungan sedangkan amdal ini lebih mengenai hasil studi yang lebih dalam dan disini itu kaitannya dengan lingkungan hidup dan pada proses ini nanti pada amdal ini nanti akan dilakukan pengambilan keputusan apakah usaha ini layak untuk dilakukan dengan tidak terlalu banyak merusak lingkungan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan ataukah perusahaan ini tidak diloloskan karena memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan nah tujuan dan sasarannya pada analisa dampak lingkungan itu apa sih gitu ya nah tujuannya itu adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan yaitu memastikan bahwa usaha yang dijalankan itu layak gitu tidak mencemari lingkungan tidak menyakiti lingkungan atau tidak memberikan dampak-dampak buruk terhadap lingkungan yaitu alami lingkungan alami lingkungan binaan sosial ekonomi dan budaya serta mengelola sumber daya alam secara efisien dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan jadi disini itu saat kita melakukan suatu usaha gitu ya kita harus tahu gitu bahwa pembangunan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan lingkungan tidak banyak memberikan pencemaran atau tidak menyakiti lingkungan dan saat kita melakukan proses produksi dan kita membutuhkan sumber daya alam gitu ya maka kita juga harus melakukannya dengan cara efisien mungkin dan kita harus meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan itu seperti apa kemudian alasan diberlakukannya amdal itu adalah yang pertama didasari dengan undang-undang pemerintah dan yang kedua agar kualitas lingkungan tidak rusak jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah harus menyadari bahwa saat kita melakukan suatu usaha tidak hanya kita memikirkan aspek-aspek keuntungan untuk pemilik sendiri tapi juga kita harus memperhatikan aspek lingkungannya karena aspek lingkungan ini juga nanti akan digunakan oleh generasi yang akan mendatang jika kita melakukan pengerusakan atau kita melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap lingkungan maka dampaknya akan ada pada generasi yang akan mendatang mereka tidak akan bisa merasakan lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang nyaman untuk tempat tinggal peranan amdal sendiri itu disini ada tiga dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelolaan lingkungan pengelolaan proyek dan juga dokumen penting pada pengelolaan lingkungan yaitu dilakukan penyusunan rencana pengelolaan sehingga dapat diprediksi dampak lingkungannya jadi disini pada pengelolaan lingkungan ini kita memberikan data tentang analisa mengenai dampak lingkungan itu dengan kita menyusun rencana pengelolaan lingkungan itu seperti apa sehingga kita bisa mengetahui jika kita melakukan kegiatan A itu dampak terhadap lingkungan seperti apa jika kita melakukan dampak B pekerjaan B itu dampak lingkungan seperti apa sehingga dengan adanya penyusunan tersebut maka lingkungan itu akan tetap baik dan juga tidak terlalu tercemar sehingga kita juga bisa memprediksi seperti apa lingkungan ke depannya kemudian yang kedua itu adalah amdal dimana menjadi syarat untuk perizinan mendirikan proyek seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang sekarang ini gitu ya itu kita tidak boleh mendirikan suatu perusahaan yang besar dan juga perusahaan besar gitu tanpa kita memiliki izin atau kita tanpa memiliki analisa mengenai dampak lingkungan sebelumnya sehingga dengan adanya amdal ini pemerintah akan yakin bahwa kita akan menjalankan proyek atau usaha ini dengan baik dan tidak melakukan perusahaan terhadap lingkungan oke selanjutnya yaitu dokumen penting dokumen penting ini merupakan laporan mengenai sumber informasi keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan keadaan di masa depan jadi disini dokumen penting ini merupakan laporan dimana segala sumber informasi lingkungan saat sebelum kita melakukan proses proyek itu berjalan sampai sebelum proyek itu berjalan sampai penelitian pada proyek keadaan di masa depan jadi sampai kita memperhitungkan ke depan jadi tidak hanya diperhitungkan sekarang saja sebelum kita mendetikan proyek tapi juga ditentukan saat proyek itu berjalan di masa depan itu seperti apa apakah berjalan semakin baik ataukah berjalan tidak baik nah selanjutnya masuk ke landasan hukum Amdal Amdal ini sendiri memiliki sejarah jadi sebelumnya pada PP nomor 29 tahun 1986 itu terjadi hambatan dan dicabut pemerintah jadi pada peraturan pemerintah tahun 29 tahun 1986 ini mengenai Amdal ini sendiri masih belum berjalan dengan baik banyak sekali hambatan yang ada sehingga sehingga menyebabkan PP ini dicabut oleh pemerintah setelah PP ini dicabut oleh pemerintah dilanjutkan pada PP nomor 51 tahun 1993 disini pelaksanaan Amdal sudah jauh lebih baik dan pelaksanaan Amdal ini sudah lebih efektif dan yang ketiga itu yang sampai sekarang ini sudah berjalan yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dimana disini ada terdapat pengelolaan lingkungan hidup dimana disini sudah sangat detail dijelaskan bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan hidup bagaimana agar lingkungan itu tidak tercemar jadi disini sampai sekarang tetap diperbaiki oleh pemerintah sehingga tetap pemerintah melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan juga menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah yaitu kekerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi kemudian pelaksanaan Amdal sendiri ini secara lengkap untuk dapat membuat suatu laporan studi kelayakan yang lengkap dan pembahasan akan dimulai dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan Amdal yaitu mengenai waktu pelaksanaannya dan juga penanggung jawab pelaksanaannya oke sampai disini teman-teman ada pertanyaan mungkin yang ingin dibahas mengenai modul 5 sama modul 6 halo teman-teman ada pertanyaan oke masih bisa dilanjut ya teman-teman oke bentar lagi kita lanjut kalau gitu kita akan masuk ke materi selanjutnya oke nah siapa saja pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Amdal disini pihak yang berkepentingan yang pertama adalah pemerintah yang melakukan atau menguji atau juga mengizinkan suatu proyek itu berjalan terus yang kedua pengusaha atau sponsor jadi pengusaha disini adalah orang yang memiliki modal dan juga sponsor adalah orang yang memberikan pinjaman modal sehingga usaha itu dapat berjalan yang ketiga yaitu masyarakat masyarakat yaitu orang yang sangat berkepentingan juga dimana masyarakat ini adalah orang yang akan merasakan dampak lingkungannya jika pengusaha itu tidak menjalankan proses atau mengurangi penjamanan lingkungan jadi masyarakat ini sangat fatal jika pengusaha itu tidak melakukan prosedur pembersihan limbah secara baik maka dampaknya adalah ke masyarakat mungkin teman-teman sudah pernah dengar mengenai dampak dampaknya yang pada masyarakat itu apa saja yaitu disini dampaknya itu bisa terjadi sesak nafas gitu ya kalau misalkan gas hasil limbah produksi itu tidak di apa ya tidak di kelola dengan baik atau juga debu yang bertebaran gitu ya terus kemudian juga bau tidak sedap dan itu sangat mengganggu bagi masyarakat dan sebenarnya hal-hal tersebut itu tidak boleh dilakukan gitu sebagai pengusaha harus mengurangi dampak itu sehingga tidak menyusahkan masyarakat nah selanjutnya pihak terlibat langsung dalam studi amdal itu ada pemerakarsa rencana usaha atau kegiatan terus kemudian ada konsultan ada instansi penanggung jawab dan juga penilai atau komisi amdal selanjutnya waktu pelaksanaan amdal nah disini amdal itu dimulai pada saat perencanaan usaha atau kegiatan jadi sebelum dijalankan sebelum dijalankan proses pembangunan dan lain sebagainya itu harus dilakukan studinya dulu harus dilakukan perencanaannya sehingga saat perencanaannya sudah dilakukan maka nanti sudah disetujui oleh pemerintah maka perusahaan atau usaha tersebut dapat dijalankan disini proses amdal itu bisa kita lihat ya pertama kita mengidentifikasi rencana proyek nah setelah kita mengidentifikasi rencana proyek dan juga mengidentifikasi lingkungan kita membandingkan besaran rencana dengan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi jadi kita membandingkan mengbandingkan rencana serta kondisi lingkungannya dan selanjutnya kita melakukan evaluasi dampak dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan dalam suatu usaha itu pasti memiliki limbah atau pasti menghasilkan pencemaran lingkungan nah dalam analisa amdal ini analisa mengenai dampak lingkungan ini diperhatikan bahwa evaluasi dampaknya seperti apa jadi dampaknya itu dipetakan dampaknya parah atau tidak dampaknya sedang atau dampaknya seperti apa terhadap masyarakat nah setelah kita mengetahui dampaknya maka kita bisa menetapkan langkah-langkah pengelolaan dan juga pemantauan jadi kita bisa mengetahui langkah-langkah untuk menghindari pencemaran pencemaran itu seperti apa pengelolaan limbahnya seperti apa sehingga tidak mengganggu masyarakat selanjutnya disini ada penanggung jawab pelaksanaan amdal nah penanggung jawab pelaksanaan amdal ini dibentuk oleh menteri atau kepala instansi sektoral atau biasanya kalau di komisi daerah itu adalah gubernur nah kemudian diketuai oleh sekjen atau pejabat eslon 1 yang ditunjuk oleh departemen kalau dalam daerah itu biasanya ketua bapada anggota tetapnya adalah wakil-wakil dari instansi yang berwenang yaitu seperti Bapedal Dedegri BKPM dan BPN nah pada komisi daerahnya ada wakil BLH Baya Lingkungan Hidup terus BAPEDA BKPMD dan BPN di tingkat 1 serta PSL anggota tidak tetapnya adalah wakil-wakil dari instansi yang berkepentingan seperti LSM tokoh atau wakil masyarakat pakar dan juga anggota lain yang dianggap perlu nah sedangkan di komisi daerah yaitu anggota tetap tidak tetapnya adalah Sekwilda Bapada tingkat 2 wakil dari dinas terkait tokoh atau wakil masyarakat LSM dan anggota lain yang dianggap perlu jadi memang amdal ini harus memiliki penanggung jawab agar dapat berjalan dengan baik jika sudah diberlakukan aturan seperti itu tapi tidak ada penanggung jawab pelaksanaannya kemungkinan besar tidak akan berjalan secara maksimal nah disini ada proses penapisan kegiatan atau usaha yang wajib nah disini kita bisa ketahui disini adalah skema proses penapisan kegiatan wajib amdal disini maaf disini muncul beberapa pertanyaan yang nanti akan mengarahkan kita apakah kita perlu melakukan amdal atau tidak nah disini contohnya ada pertanyaan apakah kegiatan ada di daftar kegiatan ya misalkan kita jawab ya apakah kegiatannya bersifat multisektoral misalkan tidak bersifat multisektoral nah kemudian ada pertanyaan lagi berapa dalam suatu kawasan tertentu spesifik misalkan kita miliki kawasan yang sangat besar ya sehingga disini jawabannya ya dan keputusannya adalah keputusan wajib amdal kawasan jadi usaha yang memiliki karakteristik seperti itu itu wajib melakukan amdal sebelum melakukan proses bisnisnya nah selanjutnya yaitu disini jika kita kembali lagi disini ya pertanyaan ini apakah kegiatan ada di daftar kegiatan misalkan kita bilangnya tidak nah disini apakah kegiatan berada dalam wilayah sensitif ternyata tidak karena ada di daerah kawasan industri apa sebab lain atau kriteria khusus sehingga menjadi wajib amdal misalnya tidak ada kriteria-kriteria khusus yang sangat mendesak seperti limbah cair atau limbah berbahaya sehingga disini ada putusan bahwa keputusannya bebas amdal sehingga juga bebas amdal maka analisis ini tidak usah dilakukan karena dikategorikan perusahaan kita adalah perusahaan yang aman sehingga tidak terlalu banyak mencemari lingkungan seperti itu oke selanjutnya proses penapisan kegiatan atau usaha yang wajib amdal disini ada beberapa macam amdal yaitu amdal proyek yang merupakan rencana usaha atau kegiatan berada dalam memenang satu instansi sektoral kemudian amdal usaha yaitu rencana usaha yang sifatnya terpadu terkait dalam perencanaan pengelolaan dan proses produksinya dan juga berada dalam satu kesatuan ekosistem contohnya disini ada pabrik kertas nah kalau teman-teman tahu biasanya pabrik kertas itu mereka ada dalam suatu ekosistem yang sangat besar dimana disitu mereka akan melakukan banyak proses kimia sehingga bisa menghasilkan kertas-kertas yang kita gunakan nah dalam proses pembentukannya itu mereka menggunakan proses kimia sehingga akan terjadi beberapa kondisi adanya pencemaran udara pencemaran udara terus pencemaran lingkungan dan juga pencemaran dari limbah cair yang dikeluarkan dari pabrik kertasnya itu sendiri nah terus kemudian adalah amdal kawasan dimana amdal kawasan ini rencana usaha yang berlokasi dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan instansi seperti kawasan industri dan juga kawasan pariwisata nah misal kita lihat contohnya kawasan pariwisata seperti Bali di Bali itu kan banyak sekali turis-turis yang datang ke sana dan saat mereka tidak memberikan atau tidak ada aturan-aturan amdal kawasan maka akan banyak sekali orang-orang yang berdatangan dan juga membuang sampah sembarangan nah jika hal itu terjadi maka akan memperburuk daerah tersebut dan juga akan meningkatkan populasinya populasi sampah jika populasi sampah itu meningkat maka otomatis juga tingkat penyebaran penyakit atau tingkat orang terpamar penyakit itu akan lebih cepat karena orang mampu membuang sampah atau apa ya membuang segala-segalanya itu sembarangan kalau tidak memiliki aturan nah terus yang terakhir ada amdal regional dimana amdal regional ini adalah rencana usaha dalam satu kesatuan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah atau bisa disebut dengan amdal pembangunan kota-kota baru jadi saat kita melakukan pembangunan kota baru yang seperti usaha properti gitu ya usaha kawasan perumahan gitu mereka harus melakukan pendalaman gitu apakah ekosistem zona rencana pengembangannya itu sudah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah jika tidak sesuai dan melanggar maka akan membuat akan membuat amdalnya tidak baik seperti itu oke selanjutnya prosedur pelaksanaan amdal itu ada dibahas disini ada isi dokumen amdal terus kemudian ada prosedur penilaian nah pada isi dokumen amdal ini dibedakan ada menjadi empat yaitu KA amdal andal rkl dan juga rtl nah disini nanti akan saya jelaskan apa itu KA amdal andal dan juga rkl atau rtl pada slide selanjutnya nah prosedur penilaian disini adalah proses penilaian amdal rencana usaha atau kegiatan nah disini saya akan jelaskan mengenai apa itu KA andal andal rkl dan juga rtl KA andal itu bisa disingkat dengan kerangka acuan analisis dampak lingkungan yaitu disusun atas dasar pelingkupan dengan fokus aspek dan parameter lingkungan yang penting nah dokumen ini biasanya mencantumkan orayan rencana usaha atau kegiatan yang akan dikembangkan dengan menyampaikan batas wilayah studi administratif dan ekologis jadi saat teman-teman nanti akan buat usaha itu perlu sekali untuk ditahui kerangka acuan analisis dampak lingkungannya seperti apa dengan menyebutkan aspek-aspek seperti daerahnya dimana administrasifnya seperti apa dan ekologisnya seperti apa selanjutnya yang kedua adalah andal di mana studi ini disusun untuk mengetahui sejauh mana dampak penting berpengaruh pada kualitas lingkungan dan apakah teknologi mampu menanggulanginya nah terus yang ketiga yaitu RKL di mana dokumen yang memuat upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan kegiatan jadi di sini untuk RKL itu lebih ke arah penanganan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan sedangkan untuk RPL itu dokumen yang memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan jadi di sini lebih kepada upaya pemantauan sedangkan RKL ini adalah upaya penanganan lanjut kita pada skema proses penilaian amdal yaitu pertama yaitu ada rencana usaha atau kegiatan dimana di sini memiliki dampak penting yaitu dibedakan menjadi dua ada bebas amdal ada ke-a andal jadi misalkan kita punya usaha nah usahanya ada di sini nah kemudian kita akan bertanya apa sih dampak lingkungannya gitu jika dampak lingkungan itu tidak memberikan dampak yang besar gitu ya maka kita bebas andal gitu kita hanya langsung melakukan studi kelayakan tapi jika usaha yang kita lakukan itu memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat gitu ya kita harus melakukan ke-a andal terus kemudian setelah ke-a andal dalam 7-5 hari kita melakukan andal atau RKP dan RPL gitu jadi itu tahapannya kemungkinan sih biasanya kalau misalkan kita buat usaha yang masih kecil gitu ya tidak terlalu besar skalanya itu biasanya kita akan ada pada lingkup ini itu bebas andal tapi jika usahanya itu besar dan seperti pabrik semen pabrik kertas pabrik roti pabrik tepung nah itu biasanya mereka harus melakukan analisa andal atau dimulai dengan KA andal terus andal RKL dan RPL nah selanjutnya tanggung jawab pengawasan dan perizinan siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan perizinan amdal yaitu Bapedal dimana Bapedal ini merupakan instansi yang diberi wawenang untuk mengandalkan dampak lingkungan dan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait pada proses pengawasannya jadi Bapedal inilah yang melakukan koordinasi seperti apa berjalannya dan juga proses pengawasan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar nah selanjutnya paran serta masyarakat dan sistem pembinaan tujuan dari amdal ini sendiri adalah untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat yaitu tidak memberikan banyak pencemaran kepada masyarakat dan juga membiarkan masyarakat untuk hidup dengan baik tanpa mengalami pencemaran-pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik atau proses produksi dimana masyarakat itu merupakan fokus utama dalam studi amdal sehingga suatu kegiatan usaha harus diminimumkan dampak negatif bagi kepentingan rakyat sehingga tidak membuat rakyat itu semakin susah hidupnya seperti itu jadi biasanya kalau misalkan kita punya usaha dan pencemarannya banyak banget itu akan berimbas atau memberikan dampak atas menurunnya kesehatan masyarakat yang ada di sekitar proyek tersebut dan itu sangat disayangkan oke menurut saya ini slide terakhir dari modul 6 karena modul 5 sama modul 6 ini isinya tidak terlalu banyak jadi ini slide terakhir dari modul 6 dan di modul 6 ini kalau misalkan teman-teman lihat di modul di modul itu halaman 6.25 itu menjelaskan daftar kegiatan apa saja yang wajib melakukan amdal jadi kalau teman-teman misalkan nanti kepikiran bikin usaha tapi teman-teman bingung apakah usahaku ini pakai analisa amdal atau enggak teman-teman lihat di halaman lampiran ini disini dijelaskan bidang-bidang apa saja yang harus melakukan atau harus menjalankan amdal gitu nah karena ini setelah akhir teman-teman ada pertanyaan dari kita belajar mulai awal dari slide 5 modul 5 sampai modul ke 6 ini kira-kira ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan halo teman-teman ada yang ditanyain karena kalau misalkan tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa mengakhiri kuliahnya atau mungkin teman-teman ada yang didiskusikan gitu dari tugas-tugas yang sudah saya berikan oke nanti Mbak Sulastri mau nanya pas TPM aja ya oke boleh terus teman-teman yang lain ada pertanyaan iya masih saya tunggu itu yang sedang lagi ngetik iya Mbak Ari mau nanya modul modul 5 oke iya Mbak Ari yang bagian mana Mbak Ari yang mau ditanyain tentang modul 5 modul 5 itu tentang ekonomi tadi ya analisis ekonomi nasional halo Mbak Ari Mbak Ari mau nanya yang bagian mana Mbak ya saya tunggu kalau Mbak Ari mau nanya kita lihat yang menyebabkan tengah yang menyebabkan Iya, tentang harga yang di mana ya mbak? Harga. Mungkin mbak ingat harga yang di mana? Modul 5 ya, bentar. Oh, shadow price. Bentar. Ini ya. Ini mbak. Iya, 514. Apa saya jelasin lagi ya mbak tentang shadow price? Oke, jadi shadow price ini yaitu adalah penyesuaian yang dibuat oleh penilai proyek terhadap harga-harga pasar beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu karena harga-harga pasar tidak mencerminkan atau mengukur biaya atau nilai sosial. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan mbak kan dapat tugas dari saya ya tentang yang coba dikira-kira harga bahan bakunya seperti apa. Nah, di situ kan mbak melakukan penilaian terhadap harga-harga pasar gitu ya. Dan biasanya harga pasar itu tidak mencerminkan atau tidak mengukur biaya atau nilai sosial atau social opportunity cost-nya. Nah, sehingga itu yang disebut dengan shadow price. Nah, shadow price itu sendiri itu dibedakan ada tiga jenis yaitu faktor modal, tenaga kerja tak terdidik, dan juga devisa. Nah, untuk faktor modal itu biasanya dihitungnya itu ya maksudnya harga perkiraan gitu mbak Sulastri. Nah, jadi kalau shadow price untuk faktor modal itu lebih ke arah tinjauan dari discount rate, yaitu menentukan perhitungan kriteria investasi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan dalam penilaian aspek keuangan. Nah, kalau shadow price, faktor tenaga kerja tak terdidik, tadi seperti contohnya, apa namanya, buruh tani gitu ya. Nah, buruh tani kan mereka tidak memiliki banyak pengetahuan gitu ya, jadi mereka melakukan proses pekerjaannya. Nah, sehingga di sini bisa jadi mereka hanya dibayar 67% dari upah finansial yang ada gitu. Jadi, dengan adanya shadow price ini gitu ya, itu tuh hanya dibayar atau gaji yang diberikan itu hanya gaji yang kecil tanpa ditambah dengan nilai sosial dan juga kenaikan konsumsinya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga yaitu faktor devisa yang biasanya disebut dengan shadow exchange rate. Nah, di sini merupakan nilai implisit, biasanya contohnya kayak misal harga 1 dolar dalam rupiah ya. Nah, nilai tukarnya ini kan koefisiensi yang menilai semua jenis barang jasa itu diperdagangkan. Jadi, kayak misal gini, 1 NT dollar itu 417 rupiah. Nah, terus, bentar-bentar lanjutin ya Mbak Ari, misalkan contohnya untuk faktor devisa ya. 1 NT gitu ya, 1 NTD gitu. Nah, itu 417. Nah, nilai itu kan koefisien ya, koefisien yang juga diperkirakan dari social opportunity cost gitu. Jadi, merupakan nilai yang dilihat dari impak sosial yang terjadi. Bagaimana pemerintahannya berjalan baik atau tidak gitu. Saat pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka otomatis harga rupiah akan anjlok dibandingkan dengan mata uang lain di dunia. Nah, coba tak jawab pertanyaan dari Mbak Ari. Maaf Mbak, apa sebelumnya ada kesepakatan terlebih dahulu tentang penentuan discount rate? Sebenarnya untuk penentuan discount rate itu lebih ke arah perusahaannya sendiri Mbak. Jadi, itu dihitung oleh perusahaan dan perhitungannya itu kriteria investasinya sesuai dengan aspek keuangan dari perusahaan. Jadi, enggak ada kesepakatan-kesepakatan sama pihak lain ya, hanya ditentukan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Gimana Mbak Ari, ada pertanyaan lagi? Atau masih belum jelas? Oke, kalau gitu teman-teman ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan mengenai modul 5 dan modul 6? Oke, sudah cukup ya teman-teman semua berarti ya. Oke, kalau gitu disini saya akan memberikan kesimpulan atas apa yang kita pelajari hari ini. Yaitu kesimpulannya adalah aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam analisis kemanfaatan ekonomi itu adalah kemanfaatan proyek ditinjau dari rencana pembangunan nasional, kemanfaatan sosial, dan juga analisis biaya manfaatnya. Nah, jenis usaha yang wajib amdal adalah kegiatan-kegiatan yang berskala besar, kompleks, dan berpatasan langsung dengan lingkungan. Nah, untuk dua modul perkuliahan kali ini ya teman-teman itu adalah bagian dari proses untuk kita melakukan studi kelayakan bisnis, tapi ditinjau lagi dari usahanya gitu. Untuk dua aspek ini, ekonomi nasional dan amdal itu biasanya digunakan untuk usaha-usaha yang besar, kapasitasnya seperti pabrik gitu ya. Terus, apa namanya, usaha-usaha yang memang tingkat investasinya besar, kompleks gitu, dan berhubungan dengan lingkungan. Nah, kalau teman-teman misalkan usahanya itu tidak sebesar ini gitu ya, itu tidak perlu melakukan analisis ekonomi dan juga analisis amdal. Kalau memang tidak terlalu memberikan pengaruh kepada pihak yang lebih luas gitu. Kalau memang usahanya itu hanya dalam konteks usaha kecil menengah, itu biasanya untuk studi kelayakan sampai finansial saja itu sudah cukup. Jadi, analisa ekonomi dan juga analisa amdal itu bergantung dengan apa usaha yang akan dijalankan. Jika dia kegiatannya berskala besar, terus usahanya itu kompleks, dan langsung bersinggungan dengan lingkungan, itu harus menggunakan amdal dan juga ekonomi nasional. Seperti itu. Oke? Iya, jadi bergantung dengan besarnya kegiatan usaha yang dijalankan. Jadi, tidak semuanya usaha yang dibuat itu harus pakai analisa ini gitu. Jadi, harus dilihat konteksnya gitu, karena dalam melakukan doanalisa ini itu juga cukup susah gitu, nggak gampang gitu, karena tinjauannya sangat dalam gitu ya. Tapi, kalau ujung-ujungnya nggak dipakai dan tidak dibutuhkan ya, harusnya nggak perlu dilakukan gitu. Jadi, untuk menghemat tenaga juga gitu, karena kalau usaha kecil atau usahanya tidak terlalu besar, hanya sampai analisa finansial kemarin di modul 4 itu sudah cukup gitu. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan, apakah ada yang didiskusikan lagi gitu, sehingga saya masih bisa jawab gitu. Kalau misalkan sudah nggak ada, bisa saya akhiri perkuliahannya. Halo? Cukup ya, Mbak Sulastri cukup, kita nunggu dulu. Ini maksudnya Mbak Ari nanya ya, prosesnya kita uang mengajukan ke pihak pemerintah atau dari pihak pemerintah tidak ke perusahaan kita. Oh, untuk Amdal ya, Mbak, prosesnya itu untuk Amdal dari perusahaan Mbak yang sebelumnya Mbak mau mengajukan, itu Mbak mengajukan ke pemerintah gitu. Dan tadi Mbak Pedal gitu ya, jadi ke Mbak Pedal, nanti Mbak Pedal yang akan mengaji. Kira-kira proyek ini berjalan dengan baik, terus memperhatikan, apa namanya, memperhatikan aspek lingkungan, apakah tidak Mbak Mencemari lingkungan gitu. Baru nanti Mbak Pedal yang akan mengizinkan proyek itu berjalan atau tidak gitu. Jadi, dari, apa namanya, dari kitanya yang ke pemerintah Mbak. Nanti kalau misalkan kita sudah berjalan gitu ya, kan kita bikin rancangan-rancangan gitu ya, bisa jadi. Jadi, bisa jadi nanti ada dari Mbak Pedal itu akan ngecek ke perusahaan kita, apakah dia perusahaannya memang memenuhi standar sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan apa yang disampaikan di laporannya sebelumnya atau tidak gitu. Karena kan kita tadi harus ngajuin KA Andal, terus Andal gitu ya. Nah, setelah kita sudah disetujui dan kita berjalan, nanti pemerintah juga akan ngecek apakah kita melakukan proses Andal itu dengan baik. Kalau misalkan kita, kemarin ya nulisnya misalkan di laporannya kita nulis bahwa akan membuang limbah, tidak akan membuang limbah cair ke sungai gitu ya, dan lain sebagainya misalkan gitu. Nah, ternyata kita malah buang limbah air ke sungai gitu, pada kondisi realnya, pada kondisi nyatanya. Jadi ya, pasti kita kena teguran dan juga pasti, apa namanya, dalam kondisi bahaya juga kalau kita tidak sesuai dengan ini kapasitasnya gitu. Jadi, kalau bisa, apa yang ditulis dalam laporannya itu, ya itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya. Benar Mbak Selas, nanti bisa kena sanksi dan dipenjara gitu. Oke, teman-teman ada yang perlu didiskusikan, lagi atau ditanyakan sebelum diakhiri kuliahnya? Halo, sudah cukup atau bisa diakhiri perkuliahannya? Kalau masih ada yang mau didiskusikan, monggo ditanyakan gitu, bisa diakhiri ya. Teman-teman yang lain gimana, sudah bisa diakhiri ya? Ya, cukup, oke. Oke, kalau sudah cukup, nah, sebelum selesai ya, saya mau kasih kata-kata motivasi juga ke teman-teman. Nah, kata-kata motivasinya adalah, selama kita masih punya tekat yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Jadi, misalkan teman-teman sekarang lagi dalam kondisi di mana teman-teman itu sedang banyak tugas, atau banyak PR, banyak kerjaan, atau apapun gitu ya. Selama kalian masih punya tekat atau niat di dalam hati gitu ya, dan semangat untuk menyelesaikannya, maka tidak akan ada tekat atau terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi, jangan pernah merasa apa yang kalian lakukan dan kalian ada dalam posisi sekarang ini, itu kalian terlambat. Tidak, tapi saat kalian masih punya niat dan juga semangat, maka kalian akan bisa memulai sesuatu yang baru. Memulai usaha baru, memulai kehidupan baru, memulai segala-segalanya yang baru. Jadi, jangan pernah patah semangat gitu ya. Pokoknya kita harus punya niat dan juga semangat dalam diri kita, maka kita bisa menjalankan semua yang kita inginkan dengan baik, seperti itu. Jadi, jangan pernah sedih, jangan pernah nyerah, karena kita juga masih punya Allah ya, yang ada untuk kita, dan juga kita harus punya tekat dan semangat gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman hari ini yang sudah kuliah di pertemuan kelima, itu di kelayakan bisnis. Jadi, semangat terus belajarnya, nanti kita tanggal 5 April ketemu. Nah, jangan lupa mungkin saya nanti akan datang lebih awal, jadi nanti saya mau lihat tugasnya teman-teman. Sebelumnya saya koreksi dulu, nanti waktu saya masuk jadi bisa dijelasin bagaimana kerjaannya teman-teman. Jadi, semangat selalu ya, jangan pernah nyerah, terus belajar, karena kita semua itu sebenarnya sama gitu. Sama-sama belajar dan sama-sama untuk berbuat ke hal-hal yang baik gitu. Jadi, tidak ada kata terlambat, jadi kita harus tetap semangat untuk memulai sebuah awal yang baru gitu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Maaf kalau dari saya ada salah-salah kata dan juga ada hal-hal yang kurang berkenan gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini referensi yang digunakan dalam perkuliahan kali ini. Dan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.